Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kekaisaran Ahemeniah. Kekaisaran Ahemeniah adalah dinasti pertama yang memerintah Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini didirikan oleh Kores Agung atau Cyrus the Great pada sekitar 550 sebelum masehi. Sejak itu, Kekaisaran Ahemeniah berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah yang wilayahnya membentang dari Semenanjung Balkan di Barat hingga Lembah Indus, di Timur. Pasa masa jayanya, Kekaisaran ini menjadi pusat budaya, agama, sains, seni, dan teknologi global selama lebih dari 200 tahun. Namun, karena konflik internal dan pemberontakan, Kekaisaran Ahemeniah runtuh pada sekitar 330 sebelum masehi setelah serangan Alexander Agung dari Makedonia. Jauh sebelum Kekaisaran Ahemeniah berdiri, peradaban Persia telah dimulai sejak 3000 sebelum masehi, di mana wilayahnya dihuni suku-suku Seminomaden yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum masehi, suku Mede atau media menjadi simbol pendiri bangsa dan juga membentuk kerajaan Iran pertama. Selama beberapa abad, orang-orang media mendominasi Persia, hingga sekitar 681 sebelum masehi, muncul prajurit bernama Hachamanish atau Ahemenes. Ahemenes tampil sebagai tokoh terkemuka yang kemudian menjadi pemimpin pertama bagi orang-orang Persia. Kekuasaan Persia setelah Ahemenes diwariskan kepada keturunnya, yaitu Teispes, Kores pertama, Kambises pertama, dan Kores Pertamai atau Kores Agung. Ketika Kores Agung memimpin, ia berhasil menyatukan suku-suku Persia hingga mampu menandingi bangsa media yang sebelumnya mendominasi. Kores Agung bersama pasukannya pun mengalahkan kerajaan media pada sekitar 550 sebelum masehi. Setelah mengalahkan media, Kores Agung secara sebelum masehi mendeklarasikan berdirinya kekaisaran Ahemenya, yang namanya diambil dari nama leluhurnya, yaitu Ahemenes. Setelah menaklukkan kerajaan media, Kores Agung melanjutkan ekspansinya ke wilayah Lydia dan kekaisaran Babylonia. Keberhasilan Kores Agung membuka jalan penaklukan terhadap Mesir. Kekaisaran Ahemenya pun memiliki wilayah kekuasaan sekitar 8 juta kilometer persegi. Wilayah kekuasaannya meliputi Iran, Turki, Arab Saudi sebelah utara, Jordania, Israel, Lebanon, Syria, sebagian Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Terakia, Makedonia, dan Mesir. Pada masa pemerintahan Kores Agung, 550-530 sebelum masehi, Ahemenya berkembang menjadi negara adidaya pertama di dunia yang berdiri di tiga situs peradaban kuno, yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil, dan Lembah Sungai Indus. Masa kejayaan kekaisaran Persia berlangsung hingga Darius Agung berkuasa, 52-24-86 sebelum masehi. Selain wilayahnya yang luas, kekaisaran Ahemenya juga memperhatikan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti pembangunan jalan, sistem pos, dan penggunaan bahasar sebelum masehi. Sistem administrasi birokrasinya menggunakan sistem terpusat yang dibarengi dengan kekuatan militer yang mumpuni. Selain itu, beberapa hal penting lain yang dilakukan oleh Darius Agung adalah sebagai berikut. Memperkenalkan mata uang dan ukuran timbangan memperkenalkan bahasa Persia kuno memindahkan ibu kota kesusah membangun Persepolis, kompleks seremonial besar kekaisaran Persia, membangun terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah. Kekaisaran Ahemenya memasuki periode kemunduran setelah invasi yang gagal ke Yunani oleh Serses pertama, pada 480 sebelum masehi. Wilayah kekuasaan yang luas dan keragaman budayanya akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa Ahemenya. Pertahanan atas tanah Persia harus dibayar mahal hingga menghabiskan dana kekaisaran. Hal ini kemudian menyebabkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat. Selain itu, pembagian kekuasaan di berbagai wilayah kekuasaan Ahemenya pada akhirnya menimbulkan konflik internal pemerintahan. Melemahnya pemerintahan kekaisaran Ahemenya, kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin daerah untuk memerontak. Darius III, penguasa pada masa krisis kekaisaran Ahemenya, juga disibukan dengan invasi yang dilakukan oleh Alexander Agung dari Makedonia di wilayahnya. Pada akhirnya, kekaisaran Ahemenya runtuh pada 330 sebelum masehi, setelah ditaklukkan Alexander Agung. Setelah runtuhnya kekaisaran Ahemenya, terdapat beberapa dinasti yang berkuasa di Persia. Dinasti-dinasti tersebut adalah kekaisaran Seleukia, 330-248 sebelum masehi, kekaisaran Partia, 248 sebelum masehi, 224 masehi, dan kekaisaran Sasaniah, 226-651 masehi. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!